Intro Pemirsa tipumu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita dari yang besar yang sedang sampai yang kecil dan semua itu untuk kebaikan kita semua untuk keselamatan kita semua untuk kesejahteraan kita di dunia dan di akhir Allah menurunkan bencana kepada kita tidak lain sungguhnya Allah menurunkan kenikmatan kepada kita karena dengan cara begitu kita akan semakin dekat dengan Allah inilah ternyata cara Allah agar hamba-hambanya itu semakin dekat dengan Allah tapi tidak sedikit orang yang dengan diturunkannya bencana jelas langsung dihadapannya menimpa dirinya dia bukan lagi pada keimanan yang semakin tambah ketakwaan yang semakin kuat kepada Allah ada juga orang-orang yang malah kembali kepada kemunafikan bahkan pada kekafiran dia tidak percaya dengan musibah yang terjadi menimpa anak-anaknya yang dikasih, disayangi, tertelan bumi, wafat hartanya hilang, tidak lagi bisa dia miliki lalu memunculkan jiwa yang begitu lemah pada dirinya wan disebabkan oleh karena kecintaan terhadap dunia pada akhirnya membimbing dia pada kekufuran membimbing dia pada kekafiran pemirsa tipimu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ada orang-orang yang kemudian dengan serta-merta dia tinggalkan agamanya dia tidak percaya sama sekali dengan agama tidak ada Tuhan tidak ada Allah yang bersama dia di saat dia mendapatkan musibah itu seolah-olah dia tidak tahu seolah-olah dia tidak yakin bahwa musibah itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akibat dari kelalaian yang dia perbuat salah satunya di antara para pemimpin-pemimpin yang juga dia dukung yang dia berikan dukungan kepada para pemimpin itu telah melakukan perbuatan-perbuatan salah syirik kepada Allah mensukutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lainnya adalah perbuatan dosa besar yang menjadikan Allah murka terhadap hamba-hambanya Allah kemudian memberikan berbagai macam peringatan kepada orang-orang yang demikian maka bersyukurlah kita orang-orang yang masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah kenikmatan iman dan takwa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan sarana kita untuk semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mari kita laksanakan ibadah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita laksanakan sholat berjamaah agar menguatkan barisan umat Islam mengokohkan persaudaraan kita memperteguh tali silaturahim kita dengan sholat berjamaah karena disitulah tangannya Allah tadkala kita berjamaah kita saling berkomunikasi kita saling menjaga hubungan diantara kita agar tadkala Allah subhanahu wa ta'ala melihat keadaan kita kita dalam keadaan beribadah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa tipimu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala semakin hari, semakin kita mengaruhi kehidupan seolah-olah semakin tua bumi ini padahal kita yang semakin tua semakin berkurangnya usia kita semakin bertambahnya umur kita namun bersyukurkah kita semakin bertambah kepada Allah semakin bertambahkah ketakwaan kita kepada Allah semakin takutkah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu kita harus mengoreksi diri kita karena kita yang tahu perjalanan agama kita yang tahu perjalanan bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala diantara keluarga kita mungkin masih ada yang belum terkena sentuhan kita padahal peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala seruannya dari Allah manhatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sentuh dengan kalimatnya lembut hai orang-orang yang beriman agar kita mencegah diri kita ini menjaga diri kita ini dari ahzab api neraka begitu juga dengan keluarga kita kalau kita merasa diri kita sudah kita usahakan sudah kita merasa terjaga untuk kita melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah subhanahu wa ta'ala kita menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah subhanahu wa ta'ala lalu bagaimana dengan keluarga kita janganlah kita berdiam diri tatkala keluarga kita tidak beribadah tatkala keluarga kita melalaikan ibadahnya tatkala keluarga kita tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dan semua ini harus kita raih agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar Islam orang-orang yang Islam itu artinya selamat dan dia ingin menyelamatkan dia sejahtera juga dia ingin mensejahterakan jangan kita akan yakin masuk surga kalau kita hanya baru pada kepentingan diri kita saja hanya baru ibadah untuk diri kita saja beriman hanya untuk diri kita saja tidak untuk keluarga kita yang lain tidak untuk saudara-saudara kita yang lain pemirsa tipimu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang selamat bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala nanti dalam akhirat dalam keadaan muslim dalam keadaan selamat dalam keadaan sejahtera dalam keadaan mutmainna dalam keadaan kolbun salim maka mari kita menjadi orang Islam yang sebenar-benarnya keislaman kita benar tauhid kita tidak bersukutu kepada yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua benar ibadah kita benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah s.a.w. beribadah beritiba kepada Rasulullah s.a.w. yang ketiganya agar kita berahlak sesuai dengan ahlak Rasulullah Islam ini diturunkan rahmatan lil'alamin maka menjadilah kita orang-orang yang sejahtera hatinya sejahtera jiwanya untuk mesejahterakan banyak orang mesejahterakan banyak makhluk di negeri ini di dunia ini semuanya butuh kesejahteraan semuanya butuh kedamaian semuanya butuh kegembiraan itu adalah fitruh dari Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat marilah kita berhukum kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala dengan hukum yang sebenar-benar marilah kita bermuamalah kita bergaul di antara sesama kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita agar kita tidak tersesat taraktu fikum amra'inima intama saktum bihima lantadillu abada kitab Allah wa sunnati Rasulullah SAW mengamanahkan kepada kita bahwa jika kita ingin hidup kita ini selamat tidak tersesat taraktu fikum amra'inima intama saktum bihima lantadillu abada maka ikutilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah firmankan tuntunkan dalam kitabnya dan sunnah Rasulullah SAW pemirsa tipimu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala demikian untayan-untayan hikmah dalam bimbingan akhir jaman kali ini semoga bermanfaat khususnya buat saya dan jamaah seluruhnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita bimbingan yang terbaik untuk kita menggapai keselamatan di dunia dan akhirat nasurum minallahifattun qrib wa basiril muminin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati